Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatiha A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in Ihdina al-sirata al-mustaqim Sharaqa al-lazina an'amta alayhim Ghayri al-mawdubi alayhim Maladhalin Amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Wa kafa wa kafa billahi shahida Ashadu an la ilaha illallah Wa ahdahu la sharika lah Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala Habibil Mustafa Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka anta al-alimul hakim Wa la hawla wa la quwata illa billahi l-alimul hakim Wa la hawla wa la quwata illa billahi l-alimul hakim Wa la hawla wa la quwata illa billahi l-alimul hakim Alhamdulillah Semua Alhamdulillah Semua Alhamdulillah Ibu-ibu, ayah-ayah Muslimin, muslimat Tetamu Allah yang dirahmati Dan dikesihi kerana Allah SWT Alhamdulillah Sama-sama kita rafakkan Kesyukuran kepada Allah SWT Atas limpah rahmat Hidayah, taufik serta inayah Daripada Allah SWT Alhamdulillah Pada malam yang mula ini, Allah SWT Izin untuk sama-sama kita menjadi Tetamunya di musjid kita Alhamdulillah Dan kesempatan maghrib ke insya'an ini Allah SWT lapangkan waktu kita Untuk kita berada dalam Majlis ilmu Mudah-mudahan Keberadaan kita Pada saat dan waktu ini Dirahmati oleh Allah SWT Dan kita mengharapkan Perpisahan kita selepas ini Satu perpisahan yang terperihara Yang diampunkan dasar-dasar Alih Allah SWT Insya'Allah Ibu-ibu, ayah-ayah Muslimin, muslimat Rahimahkumullah Dalam tadi Bila cikgu telefon Tengok ada miss call Saya call balik Cikgu maklum Free tak malam ni Jadi saya Bila saya call tu Saya kata free lah Malam ni Saya minta izin untuk Ganti kuliah Jadi kebetulan Saya nak sampaikan Ada hajat Masa musyarat agung Pegawai-pegawai masjid dulu Baiman balik awai Pada waktu tu Tak sempat Ada angkat nikah Pada hari tu Jadi Saya bawa balik Sijil tu Sampai orang menyinggah Tak sempat minta maaf Banyak-banyak pada Alih keluarga Sampaikan salam Assalamualaikum Warahmatullahi Kepada alih keluarga Mudah-mudahan Warah berada Pada Bersama orang-orang yang Salih dan salih Insya'Allah Jadi insya'Allah Pada malam ni Ibu-ibu, ayah-ayah Dia rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Sukalah saya Nak bawa sebuah hadis Nabi Assalamualaikum Untuk sama-sama Kita Maha Sabah Akan diri kita Satu perkara Yang agak besar Yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pesan kepada kita Iaitu Nabi Suruh kita Hindari Tujuh Dosa-dosa Besar Yang membinasakan Hadis An-abi hurayrata Radiyallahu anhu An-in-nabi Sallallahu alaihi Wasallam Kala Ijtanibus Sab'al Mubiquati Kalo ya rasulallahi Wa maa huna Alaih Hadis Riwayat Bukhari Dan Muslim Hadis daripada Abi Hurayrata Radiyallahu anhu Radiyallahu anhu Radiyallahu ta'ala Keatasnya Dari Nabi Sallallahu alaihi Wasallam Baginda bersabda Bila maksud Jauh ni Dekat pun Tak boleh Kalau buat Lagi-lagi Tak boleh Ijtanibus Satu perintah Daripada Nabi Sallallahu alaihi Wasallam Sempena kita Menyambut Maulan Maulid Nabi Sallallahu alaihi Wasallam Yang Allah Ta'ala sebut Dalam Al-Quran Wama Atakum Rasul Fakhuz Wama Nahakum Anhu Fantah Apa yang Didatangkan Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Fakhuz Maka Ambil Wama Nahakum Apa yang Nabi Tegah Yang Nabi Laram Fantahu Kamu Tinggalkanlah Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam hadis Ini Nabi Sebut Ijtanibus Sab'al Mubiquati Jauhilah Kata Nabi Oleh Kamu Semua Umat Islam Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tujuh Perkara Yang Merosakkan Nabi Suruh Kita Jauh Daripada Tujuh Perkara Ini Bila Sebut Jauh Nampak Tak Tak Nampak Jauh Dekat Baru Nampak Maksudnya Kita Tak Terbayang Benda-benda Seumpama Ini Untuk Kita Lakukan Jauh Sekali Apa Dia Kalu Para Sahabat Nabi Radiyallahu Anhum Ajma'in Bertanya Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Apakah Tujuh Perkara Itu Apa Dia Yang Nabi Suruh Jauh Itu Sahabat Bertanya Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Yang pertama Nabi Sebut Ranking Yang Paling Atas Sekali Dalam Dosa-dosa Besar Kalau kita Lihat Dalam Kitab Kabair Imam Zahabi Maka Disusun Oleh Imam Zahabi Dalam Kitab Kabair Ranking Yang Paling Atas Sekali Ialah Asyirku Billahi Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sebut Yang pertama Asyirku Billahi Syirik Kepada Allahu Subhanahu Wa Ta'ala Mendoakan Allahu Subhanahu Wa Ta'ala Menyamakan Allahu Subhanahu Wa Ta'ala Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Nanti kita Cuba Semak Sama-sama Sebab Syirik Boleh berlaku Melalui Iktiqat Boleh melalui Iktiqat Siapa pun tak tahu Yang ni Melalui Iktiqat Kepercayaan Pegangan Dia Jadi dia Dengan Allahu Subhanahu Wa Ta'ala Saja Yang Mengetahui Sebab tu Syirik Dia ada Syirik Jali Dan ada Syirik Khafi Syirik Jali Syirik Syirik yang Jelah Syirik yang Nyata Syirik yang Boleh Nampak Boleh Nampak Semua Dah Maklum Tentang Syirik Jali Syirik Jali Dia boleh Mengasakkan Akidah Dan Syirik Khafi Dia tak Mewasakkan Akidah Tetapi Dia membatalkan Pahala Amalan Yang kita Lakukan Syirik Khafi Ibu-ibu Ayah Muslimin Muslimah Rahimah Kemullah Tuan-tuan guru Kita dah bahas Banyaklah Dalam titik Akidah Berkaitan Dengan Syirik Ini Tidak Bermaksud Untuk kita Nak menghuraikan Sekadar Secara Umum Secara Umum Dia kata Asyirkubillah Mendoakan Allahu Subhanahu Wa Ta'ala Menyungutukan Allahu Subhanahu Wa Ta'ala Sama Ada Pada Sifat Zat Af'al Asma Allahu Subhanahu Wa Ta'ala Yang kedua Kata Nabi Was-sihru Dan Sihir Syirik Sama-sama Kita maklum Satu Dosa Yang Allah Ta'ala Ta'ampunkan Dosa Itu Sekiranya Hamba Itu Tidak Memohon Ampun Semasa Dia hidup Satu-satunya Dosa Yang Allah Ta'ala Takkan Ampun Allah Ta'ala Cukup Murka Akan Dosa Syirik Ini Sehingga Allah Ta'ala Takkan Ampun Allah Ta'ala Sebut Dalam Al-Quran Dengan Jelas Kepada Kita Allah Ta'ala Berhak Ampun Semua Dosa-dosa Yang Lain Tetapi Allah Ta'ala Tak Ampun Dosa Syirik Melainkan Hamba Itu Mohon Ampun Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Masa Dia hidup Tapi Bukanlah Bermaksud Tak Apalah Kalau Dosa Lain Boleh Buat Allah Ta'ala Boleh Ampun Tak Ayat Itu Nak Menceritakan Betapa Besarnya Murka Allah Ta'ala Kepada Dosa Syirik Syirik Sahaja Tidak Ada Tempat Di Syurga Tak Ada Tempat Di Syurga Kalau Dosa Dosa Lain Masih Ada Peluang Setelah Mana Proses Pembersihan Di Dalam Raka Selesai Dia Ada Peluang Untuk Masuk Dalam Syurga Tapi Kalau Syirik Tidak Ada Peluang Sama Sekali Dia Akan Kekal Dalam Raka Khalidi Nafiha Abada Dia Akan Kekal Dalam Raka Untuk Selama Lamanya Kita Minta Pelindung Daripada Dosa Syirik Ibu Ibu Ayah Muslimin Muslimat Rahimah Kalau Kita Nak Pecah Satu Satu Banyak Tapi Cuma Kita Pesan Pada Diri Kita Dan Pada Kita Semua Pada Anak Cucu Kita Zuryat Keturnang Kita Jauhkan Daripada Syirik Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Daripada Menyungutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebab Tidak Ada Tempat Di Dalam Syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hebat Macam Mana Pun Dia Di Dunia Sanjung Manusia Macam Mana Pun Dia Di Dunia Tapi Di Akhirat Tidak Ada Tempat Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Na'uzbillah Yang kedua Wasihru Sihir Kita Orang Melayu ni Kadang-kadang Benda ni berlaku Nak khianat Nak dengki ke orang Kemuncak dia Kuna sihir Kadang-kadang Adik-beradik pun Buna sihir Dengki Pada adik-beradik Sebab kawan saya Pernah Asal mengaji Di Mesir dulu Kak dia Sendiri Yang Sihir dia Darah Daging Sendiri Sebab dia Lelaki Kepala kuasa Dalam Harta Pusaka Harta Peninggalan Dia Sanggup Sihir Darah Daging Sendiri Adik Sendiri Adik Kandung Si Ibu Dan Sebab Itulah Manusia Bila mana Penyakit Dengki Itu Bersarang Maka Akan Rasah Sebab tu Kata Musanif Dalam Kitab Penawar Bagi Hati Ubat Allah Masjid Masjid Muhammad Ubat Kepada Penyakit Hati Hanya Ada Dua Penyakit Hati Dengki Dua Saja Lain Tak Iaitu Ilmu Dan Amal Nak Tahu Kena Buka Balik Kita Penawar Bagi Hati Ulama Dah Bekalkan Ubat Untuk Kita Cuma Bagaimana Kita Nak Menggunakan Ubat Tersebut Kalau Ubat ni Kita Tahu Saja Cara Dia Gini 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 Tapi Kita Tak Makan Dia Maka Takda Menafaat Apa Samalah Yang Kita Mengaji Macam Macam Dah Kita Dapatnya Tapi Kalau Kita Tak Amal Maka Tidak Ada Gunanya Sebab Itu Kata Musanef Dalam Kitab Penawar Bagi Hati Yang Pertama Ilmu Tahu Apa Dia Ilmu Itu Boleh Semak Dan Yang Keduanya Aman Maka Kalau Sekarang Tahu Saja Tidak Mengamalkan Maka Tidak Akan Dapat Kita Menghilangkan Penyakit Hati Antaranya Ialah Dengki Itu Jadi Sihir Menggunakan Makhluk Halus Perkhidmatan Makhluk Halus Anak Murid Saya Pernah Belajar Sihir Tekatan 5 Saya Jumpa Dia Saya Sembang Dengan Dia Masa Itu Famous Tentang Ingat Tak Gothic Lama Lama Isu Dulu Jid Jangan Ikut Tuhan Gothic Black 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 Metal Itu Sewaktu Dengarnya Tidak Tukar Tukar Nama Jadi Yang Terlibat Itu Salah Seorang Anak Murid Saya Tekatan 5 Perempuan Sebab Ilmu Ilmu Sihir Ini Ilmu Yang Boleh Dipelajari Tetapi Hukumnya Adalah Haram Boleh Dipelajari Maksudnya Bukan Boleh Itu Halal Maksudnya Satu Ilmu Yang Mana Dia Dipelajari Tetapi Hukum Mempelajari Dia Adalah Adalah Haram Bila Kita Sembang Dengan Dia Tanya Dia Dia Kata Dia Antara Sihir Ini Adalah Ilmu Hitam Itu Antaranya Banyak Lagilah Sihir Ini Antaranya Ialah Ilmu Ilmu Hitam Jadi Bila Tanya Dia Tahap Berapa Dah Dia Belajar Tahap Empat Dah Dia Belajar Di mana Di Taman Tiara Tahap Part Ni Boleh Buat Apa Dah Tahap Part Dia Kata Dah Boleh Bunuh Dah Macam Mana Dia Ceritalah Patung 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 Cik Tulah Faham Jadi Puja Terima Menggunakan Darah Kambing Puja Puja Syaitan Dengan Darah Adalah Jampi Serampah Dia Kemudian Ambil Batung Tadi Sebut Dia Nama Siapa Yang Dia Nak Buat Ambil Jarum Tucuk Tucuk Dia Dan Boleh Menyebabkan Mangsanya Mati Dengan Izin Allah Tapi Perbuatan Itu Menggunakan Makhluk Halus Sebab Grup Ni Masuk Dalam Kumpulan Mereka Tak Boleh Keluar Tak Masuk Tak Boleh Keluar Keluar Mati Sebab Itu Ahli Mereka Kekan Sukar Untuk Kita Nak Pulihkan Allah Mas Salli Rasul Muhammad Itu Yang Dipelajari Ilmu Sihir Dulu Orang Pelajari Ilmu Sihir Untuk Tujuan Tujuan Tertentu Tapi Hari Ini Ilmu Sihir Dipelajari Hanya Suka 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 Sihir Kita Pelajari Hari Ini Ilmu Hitam Bukan Ada Tujuan Tujuan Apa Dan Banyak Manusia Yang Perfitnah Dengan Sihir Ini Mungkin Ada Di kalangan Kita Di sini Ahli keluarga Adik Beradik Sahabat Rakan Taulan Dah ada Yang Kena Tekuh Ilmuan Ustaz Kazim Pun Kena Baginda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Sendiri Pun Terkesan Dengan Sihir Sebab Itu Allah Ta'ala Cukup Murka Walaupun Berlaku Itu Dengan Izin Allah Tapi Kerana Perbuatan Tersebut Menggunakan Makhluk Halus Maka Dengki Dengki Dah Salah Dah Dosa Dah I Pula Kepada Sihir Satu Perkara Yang Allah Ta'ala Murka Kita Ni Famous Kalau Sihir Ni Siam Itu Famous Siang Ilmu Sihir Siang Cukup Cukup Payah Nak Keluar Kebanyakannya Sihir Yang Boleh Mematikan Itu Mereka Menggunakan Bomoh Daripada Siang Itu Kebanyakan Pengalaman Pengalaman Yang Dilalui Oleh Mereka Mereka Yang Kena Itu Bila Berdialak Dengan Jin Maka Tuhan Dia Adalah Made in Thailand Made in Thailand Allah Allah Jadi Tak Bermaksud Orang Melayu Tidak Ada Ada Tapi Taklah Taklah Banyak Namun Kita Nasihatkan Kepada Yang Berkenaan Pertawbat Kepada Allah Sebelum Meninggal Tak Tak Guna Apapun Dan Tak Kaya Mana Pun Dengan Kita Mengambil Perkhidmatan Daripada Bayaran Menggunakan Sihir Orang Yang Melakukan Sihir Itu Berdosa Orang Yang Minta Dilakukan Juga Adalah Berdosa Itu Yang Kedua Nabi Sebut Yang Ketiga Nabi Sebut Dan Membunuh Jiwa Yang Diharamkan Alih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kecuali Dengan Kebenaran Ijtan Ibu Nabi Suruh Tinggal Suruh Jauh Daripada Membunuh Jiwa Maksud Bunuh Jiwa Bunuh Bunuh Manusia Dengan Tanpa Hak Hari Ni Ada Manusia Yang Bunuh Diri Sendiri Secara Tidak Tidak Langsung Antaranya Dadah Tapi Tak Sedak Nabi Suruh Tinggal Ijtan Ibu Kalau Rokok Itu Doktor Sahkan Bahawa Antara Punca Kematian Nya Adalah Rokok Maka Kita Kena Tinggalkan Yang Hak Merokok Tapi Bila Mati Doktor Tak Tulis Punca Kematian Merokok Tapi Doktor Tulis Pencil Masalah Paru Paru Masalah Jantung Datuk Tak Pilih Sebab Mati Itu Dadah Sebab Mati Itu Rokok Tapi Bagi Kita Orang Yang Beriman Rokok Adalah Satu-satunya Senjata Musuh Islam Untuk Melemahkan Umat Islam Datuk Nuh Gaduk Pernah Dibagi Tawaran Untuk Supaya Diringankan Hukum Diringankan Hukum Merokok Tapi Dia Tolak Ini Semua Perancangan Yang Dicit Daripada Musuh Musuh Islam Kita Kata Umum Tak Kata Sapa Sapa Jangan Terasa Tapi Kalau Terasa Bagus Tapi Jangan Duk Khianat Jangan Duk Dekilah Nasihat Untuk Semua Tak Sampai Kemuncak Kita Tak Sampai Kemuncak Baru Kita Terasa Allah Mas Salihan Alas Silihan Muhammad Itu Itu Yang Kedua Membunuh Jiwa Yang Diharamkan Allah Bunuh Diri Termasuk Bunuh Orang lain Pun Termasuk Kecuali Yang Yang Dengan Hak Yang Bunuh Dengan Hak Ini Maksudnya Dia Musuh Kita Musuh Agama Boleh Itu Allah Ta'ala Halalkan Darah Dia Maka Boleh Tapi Kalau Allah Ta'ala Haramkan Maka Tak Boleh Sebab Setiap Jiwa Adalah Milik Allah S.W.T Hanya Allah Ta'ala Sahaja Yang Boleh Memati Dan Menghidupkan Tiba-tiba Kita Cuba Untuk Ambil Kita Ambil Bahagian Di situ Sebab Allah Ta'ala Cukup Murka Orang Yang Membunuh Diri Dan Orang Yang Membunuh Orang Lain Dengan Tanpa Yang Hak Nabi Surah Ijdan Ibu Jawahkan Kalau Membunuh Dengan Cara Sihir Tukah Termasuk Satu Dosa Sihir Satu Dosa Membunuh Tak Dia kata Bukan Saya Bunuh Saya Orang Orang Yang Mengopah Sama Dengan Orang Yang Melakukan Dan Islam Subah Nah Bersubahat Padanya Bersubahat Padanya Adalah Sama Pelaksanaan Hukuman Pancung Kepala Di Arab Saudi Sebelum Hukuman Pancung Yang kami Tengok Sendiri Dengan Mata Pada Hari Rabu Pagi Rabu Dan Sebelum Itu Lapan Orang Lapan Orang Tapi Sehari Seorang Aja Kis Bunuh Sebab Pelapan Yang Bunuh Itu Seorang Tapi Kenapa Sampai Lapan Orang Bersubahat Dalam Membunuh Maka Kelapan Lapan Itu Dihukum Bunuh Dengan Dipancung Kepala Syahid Kita Kita Nak Cerita Kata Bersubahat Adalah Sama Dengan Yang Melakukan Na'uz Billah Minzali Kita Minta Merima Kemudian Nabi Seorang Sebut Wa Aqlul Ribah Makan Ribah Dalam Hadis Yang Lain Fitnah Ribah Ni Kalau Kita Tak Makan Ribah Pun Tak Ambil Ribah Pun Debu Ribah Itu Tetap Akan Kena Itu dia Sampai Tahap Fitnah Kita Berkaitan Dengan Ribah Sehingga Ada Ulama Di Mana Dalam Ranking Dosa Ribah Ni Dia Letak Ranking Bawah Bila Mana Dia Semak Balik Kitab Al-Quran Maka Dia Ubah Balik Ranking Dosa Ribah Ni Berada Di atas Dia Antas Sepuluh Dosa Dosa Besar Yang Berada Pada Top Ten Ribah Sebab Apa Sebab Dosa Ribah Allah Ta'ala Istihar Perang Dosa Makan Ribah Allah Ta'ala Istihar Perang Sebab Itu Dia Ubah Kenyataan Dia Dalam Penulisan Dia Dalam Ranking Dosa Dosa Besar Itu Dia Injak Dosa Ribah Yang Sebelum Dia Letak Di Bawah Dia Injak Naik Ke Atas Dalam Top Ten Dosa Dosa Besar Sebab Apa Iaitu Jumpa Ayat Yang Mana Allah Ta'ala Istihar Orang Dengan Orang Yang Mengakan Ribah Na'uzbillah Kita Minta Berlindung Kalau Boleh Kita Ada Pilihan Hari Ni Cubalah Seboleh Mungkin Dan Sedapat Mungkin Kita Elak Kalau Dalam Tersebut Allah Mas Salli Al-Asin Muhammad Tak Dapat Tidak Kita Nak Elak Macam Mana Kita Terpaksa Mengambil Pelindungan Motonya Keretanya Umah Dan Sebagainya Terima Kita Azan Ya InsyaAllah Kita Beri Ruang Azan Kita Harmati Waktunya Saya Sambung Sikit Beri Hap InsyaAllah Umah I Selamat menikmati. 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 Walaupun mengaji tu wajib, azan tu sunat je. Tapi dia sebagai iklan untuk yang di luar bagilah hak. Dunia ni akan kiamat bila mana tidak ada azan berkumandang. Sebab azan ni dia sambung-sambung tak pernah berhenti. Tak pernah berhenti. Tak pernah berhenti. Kita di waktu ni tempat lain habis kita, tempat lain pula akan sambung. Azan tak akan berhenti. Berhenti azan, kiamatlah. Kiamatlah. Takut kita pula jadi sebab. Jadi mesjid kalau boleh tu, bagilah kan. Ustaz-ustaz bagus dah tu. Yang bagi laluan tu, tahniah lah. Terima kasih banyak-banyak. Okey, balik semula. Bagi tadi, kita pun tidak nak lah. Arribah. Seboleh dan sedapat mungkin, kita jauhkan lah. Kalau dah terlibat, kita tinggal je lah. Sebab kita ada pilihan sekarang. Ada pilihan. Bila sebut insurans, itu konfusional. Automatik. Sebab di bank negara, dia klifikasi siap dah. Takaful itu mematuhi syarat. Insurans itu tidak atur syarat. Senang kita di negara kita ni. Untuk kita memilih. Negara luar tak ada macam tu. Negara kita senang sebab panel syariahnya dah klifikasikan siap dah. Iaitu dengan nama. Insurans, memang klifikasi. Konfusional. Marilah insurans NEPA pun. Nama je insurans, maka klifikasi dia adalah konfusional. Takaful, klifikasi dia adalah patuh syarat. Maka kita pilih je lah. Kita ada pilihan sekarang. Walaupun mungkin mahal sikit dan sebagainya. Pasalahnya untuk nak selamat kita. Itu juga dengan di bank. Banyak bank hari ni dah buka akaun Islamic bank. Kalau ada hak lama-lama tu, ubah je. Tak salah apa pun. Duit kita bukan nak hilang. Tak hilang lah duit kita. Kita nak pindah je. Nak pindah bank yang sama lah. Ni pun boleh. Ada. Dulu mungkin bank Islam je. Dan ni boleh dikatakan kebanyakan bank semua dah ada dah. Akaun Islamic bank. Jadi, kita upgrade sahaja. Demikian juga di KMVSP. Walaupun peratusnya terlalu kecil orang kita menukar. Tak tahu di mana kesedaran kita. Walaupun ulama-ulama cuba usaha. Usaha sungguh-sungguh untuk nak bersihkan harta kita. Tapi usaha dah dibuat. Tapi itulah kita sebut tadi. Amal je tak. Tindakan tu tak tak. Dia buat. Dan dia tak kisah. Sama je. Dia tak duduk keput. Sama je kan. Duduk tentu juga. Jadi, kita tak pakar dalam bidang tu. Bila mana mereka yang arif dalam bidang tu. Mereka menyatakan seringkan. Maka kita ikut je lah. Duit kita tak hilang. Kita cuma pindah sahaja. Isi kenalah isi borang. Dia tak pindah otomatik. Pasalahnya dia kata tak pindah otomatik je. Sebab kita bukan daulah islamiah. Kalau daulah islamiah senang. Kita nak ubah daripada arahan kerajaan je. Senang. Sebab tu pentingnya daulah. Untuk mentadbir urus agama. Kalau tidak ada daulah, sukarlah kita nak tabbir urus agama. Ini bahan-bahan dah ada. Bahan-bahan dah ada. Menurut saya politik juga dah. Tak politik. Itu hak kita. Kita cuma sebut juga lah. Tak faham. Tak faham. Faham. Alhamdulillah. Wa akulul manil yatimi. Yang kelima makan harta anak yatim. Allah Masalli ala Nabi suruh jauh kita bila kematian berlaku kita kena semak betul-betul. Kalau yang mati itu adalah lelaki dan dia adalah ketua keluarga dan dalam keluarga itu ada anak-anak yang belum balik maka telung berhati-hati kalau ada kenuri. Tak salah kalau kita pakat-pakat buatkan uri bagi keluarga sebab dia timpah musibah maka itu yang terbaik dan tak salah juga ahli keluarga nak buatkan uri jangan kata bina'ah pula ulama' buat tu elok dah orang tu timpah musibah kita nak meraihkan dia ya lah dah meninggal lepas tu kita pakat balik tinggal habis tak pergi rumah dia sedih tak sedih tapi amalan kita ni bagus dah kita pergi buat tahlih tu kita jadi seronok sikit orang amari walaupun tiga hari dah tujuh hari seronok letaklah sunyi sangat cuba kalau kita berlaku kematian habis-habis ke bumi sunyi sepi wuih dia jadi emosi kita agak terganggu maka ulama' ulama' dulu buat tu bukan sahaja-sahaja buat pandai-pandai dia kata bina'ah dah usah hati semua ulama' fikir habis dah usah untuk baik pada semua cuma kadang-kadang kita tu yang tersalah ulama' buat tu betul dah kita tambah yang jadi salah tu hidup kita ni apa dia malah ni apa dia tu yang salahnya ulama' buat tu elok dah kalau dulu-dulu kita pergi ziarah kita bawa apa mak kita bawa apa kita pergi ziarah kita panggil ziarah kalau kami panggil melawat melawat kat sini pun hampir melawat kita bawa apa ada bawa gula ada bawa berah ada bawa makanan dulu lah ni bawa duit je buah dana belanja' tu kan boleh guna duit tu untuk buat kenuri itu bukan perlu dipusakakan boleh guna duit tu bagus lah dulu ya lah dulu keperluan dulu kita bawa perah kita tak bawa duit bawa perah bawa gula bawa kopi bawa teh kat tu lah dia jamur yang sahabat-sahabat dulu mereka bawa makanan pergi jamur kita ni bawa bahan mentah tak salah yang pergi masak tu pun kita rayung bakat-bakat pergi masak rumah dia salah tak kita tak ambil pun barang-barang daripada tuan rumah tu itu yang yang hak betulnya tapi lah zaman berlaku perubahan berlaku belah kali minta kantor muah buah hari ni bihun lah malam esok mi malam ketiga confirm nasi dah jadi adat dah jadi adat kalau takdak nasi alhamdulillah ni malam tiga lah kenapa bihun dia bunyi dia bunyi tak payah perlu bunyi lah benda tu nak makan pizza pun boleh bawa api je lah bawa api boleh lah makan pizza kfc pun boleh tak nak masalah tapi nak cerita kata ulama' buat tu untuk nak menghiburkan bagasi mati dia tak sunyi pertama kita ada ramai-ramai malam kedua kita ramai-ramai malam ketiga ramai ada yang sampai buat malam ketujuh sepenuh lah dulu-dululah Allah masalah alas tapi yang kita nak cerita tu dia ada pilih nak cerita kata makan harta anak yatim ni berlaku juga masa penuri tu bila mana kalau ambil daripada wang pusaka wang peninggalan si mati kalau dia ada anak yatim anak yatim ni apa dia anak yatim ni yang belum balik yang kematian ayah kematian mak tak nama yatim lah tak nak masalah yang tu cuma kita orang kita ni lah kan mati mak pun anak yatim juga mati pak yatim piatu kita je lah tu tambah tu pandai yatim piatu kalau mati tok wang mati pak yatim pun tak tahu kita je tambah dalam islamnya anak yatim je iaitu yang mati bapak itu pun yang belum balik yang dah balik dah tak ada isilah dah anak yatim tapi kita guna juga isilah anak yatim kalau di sekolah kita tanya nah di sekolah talimah tu siapa anak yatim kat tengah juga kan tak apa lah kita isilah bahasa kita tak ada masalah nak bagi sumbangan jadi tak ada masalah tapi dalam agamanya kita nak bagi sumbangan kita nak belai rambutnya yang belum balik nabi amalan nabi pada hari jumaat nabi akan cari anak yatim nabi akan usap kepala daripada belakang naik maka nabi hadiahkan sedekahkan itu amalan nabi s.a.w. jadi kalau itu yang boleh kita buat Alhamdulillah dan anak yatim bukannya asnah kena bagi jilah betul-betul anak yatim bukan asnah sebab sebahagian segelintir kita faham anak yatim tu asnah anak yatim bukan asnah dia tak termasuk di dalam asnah yang berhak menerima zakat sebab ada kadang-kadang orang bawa pergi di rumah anak yatim bagi zakat tolong kadang-kadang nak duduk di tempat anak yatim tu bukannya orang miskin ada tapi bukan semua cuma kena tahu lah kalau tahu tak apa kadang-kadang yang duduk situ harta dia banyak tapi dia belum boleh tasaruf harta tersebut sebab dia belum balik sehingga dah balik baru diserah harta tu tengok-tengok jutawan sebab tu tolong sungguh-sungguh begitu juga dengan pusat-pusat tahfiz bukan asnah pada pati miskin yang kita nak bagi fidyah kita bagi zakat tak apa sebab mereka belajar kita bagi fidyah sebab kadang-kadang kita nak mudah kita surah fidyah kepada pusat tahfiz tolong berhati-hati jadi sebab fidyah ni hanya untuk pakai miskin sahaja itu hak fidyah dia bukan pada asnah yang lapan itu fidyah wa fidyah keluarga sendiri kadang-kadang orang tak perasan sebab harta tak di faraik sebab tu bila mati pengurusan pusaka harta perlu disegerahkan kalau dia ada anak yetim kalau tak ada anak yetim pun baik disegerahkan orang kata ambu kubur tanah merah lagi tak sebab dia melibatkan hukum bukan masalah kubur tanah merah lagi tak kalau ada anak yetim bayangkan kalau ahli keluarga terlibat makan tu anak kita nak tahu tak kira lah dia mak dia kak dia abang kak Allah tak nak sebut sendiri anak Al-Quran boleh kita nak campur sekali kalau kita miskin masak sekali baik kalau kita asing lagi baiklah kalau boleh asing ni harta dia kalau kita tak faraik harta mana kita nak kalaifikasi dia kita tak tahu kita makan makan lama mana dah hasil bendang tu apa-apanya tu bahagian dia sehingga dia balik kita serah balik kita duit makan tanpa izin itu kata penting jadi kalau itu hak dia kita dah faraik tu hak dia maka kena masuk dalam account dia contoh ya lah contoh kan kalau sawit tu bila pusaka kan dia masih kecil lagi tak balik lagi dia tak tahu apa maka kita kena buka account memang atas nama dia dan hasil itu kena masuk dalam account dia kita boleh ambil kalau kita nak bagi dia makan tak ada masalah tapi kalau kita kaya kita asingkan lagi baik ataupun kita guna hak kita lagi baik boleh kita nak kembangkan tak ada masalah tapi untuk kita makan itu haram dengan jalan yang salah tapi kita tak setiap benda itu berlaku kita ada heboh orang makan tanah yatim tiba-tiba keluarga senarik kok senarik makan hata anak yatim pak makan senarik sebab dia ada usaha kan nampak tanah tak faraik lagi lepas apa faraik baru tahu nak cover balik macam mana tak ada kalau kita minta halal okey lah kalau mari penyakit dengki itu pula halal apa di mana jadi nak nampak simple je sebab Nabi suruh jauhilah makan hata nak yatim sebab sebelum ni kita nampak orang luar tapi malam ni kita cerita keluarga sendiri yang keenam dan lari daripada medan peperangan yang ni kita tak ada lagi kalau berlaku Nabi pesan pada kita jangan lari daripada medan peperangan sebab dalam Islam hanya ada dua sahaja sama ada syahid ataupun menang kedua-duanya menang dalam Islam tidak ada istilah kalah sebab tu sebab tu tuan guru Arah Al-Arahim tuan guru Jita Judin guru kepada Sultan Sultan Kedah kita Ustaz Abdul Halil untuk guru dia tu tuan Jita Judin meleleh pernah ada seorang Ustaz dia buat kenyataan umat Islam kalah dalam peperangan Uhud dia tulis surat balik kepada yang berkenaan tolong tarik balik dia kata Islam tak pernah kalah sebab tidak ada istilah sebab peperangan berlaku lagi selepas itu sampai tahap tu tuan guru kita cukup jaga bahawa Islam bila Nabi sebut Islam Islam itu tertinggi dan tidak ada yang lebih tertinggi daripada Islam selama-lama kita tak boleh kata Islam kalah tak ada dalam kamus Islam kalah sebab kita buat kerja Islam kerana Allah maka tidak ada isilah kalah dalam peperangan demikian juga cuma tak menang lagi sama tak menang dengan kalah sebab peperangan belum berakhir berakhir peperangan kiamat itu sahaja sebab itu dalam Islam sama ada Syahid dan Syahid dia pun menang di isi Allah SWT ataupun kita menang di dunia sebab itu Tuan Guhajita Didin dia suruh tarik balik kenyataan tersebut bimbang bimbang takut wasa akidah sebab kadang-kadang kenyataan macam itu orang salah faham yang mengaji dia faham kata ada lagi peperangan bukan maksudnya kalah kalah itu maksud dalam peperangan itu saja dalam peperangan itu kalah pada zahirnya pada hakikatnya tak kalah orang mengaji faham kalau tak mengaji dia kata Islam kalah bila Islam kalah bermaksud Islam itu tak tertinggi ilmu itu kita tak sampai tapi bagi mereka mereka jaga di sudut akidah kenyataan macam itu pun mereka jaga Allah dan yang terakhir dan membuat tuduhan berzina terhadap wanita yang beriman yang suci dan terpelihara daripada maksiat tuduh zina Allah hari ini fitnah cukup takut baru ini saya tangkap kalau kenderaan ada sahabat-sahabat dia intip dua bulan lebih dah rupa-rupanya sedihnya yang kita dapat syak itu lelaki itu naik kereta pemilik kereta itu bila kita semak balik pendaftaran kereta milik perempuan yang perempuan pula naik kereta pemilik dia adalah lelaki berpergi di satu tempat nak kereta masing-masing lepas itu perempuan tadi pindah kereta ke kereta lelaki paduk mak pelik lah kereta milik orang milik lain bukan milik lelaki tapi yang lelaki itu lelaki yang milik dia perempuan rupa-rupanya masing-masing dua-dua itu dah ada keluarga si lelaki pun ada isteri si perempuan pun ada suami malah ada anak lagi duduk tunggu anak di tadika tunggu nak ambil anak tadika balik kerja duduk tunggu masa habis tadika tu dan lagi buat dosa akhirnya kereta fitnah apa ini kerja di kulim kerja di kulim itu buat apa dalam kereta dua jam dia paduk mak tak mengaku kemudian yang buat siasatan itu dia tunjuk gambar suami orang mengaku kata dah dah berkeluarga atau fitnah pada hari ini tapi yang kita yang Nabi suh jauh ini jangan kita menuduh perempuan perempuan yang salih melakukan zina sebab pernah berlaku di zaman Imam Malik rahimah Allah ta'ala pemandi jenazah dia mandi kemudian mulut dia tu ialah perempuan itu ialah perempuan bukannya perempuan yang yang baik perempuan kita panggil perempuan jalang maka asal mandi itu dia kata Farah banyak melakukan zina maka tangannya tak boleh terlekat tak boleh nak tanggalkan semua ulama' membisu ulama' tak berani bukan bisu tak berani sebab ada Imam Malik sebab ada Imam semua tunggu hanya Imam Malik mari Imam Malik tanya ada kamu kata sesuatu kepada perempuan tadi mengaku je lah dia ketuduh perempuan berzinah maka Imam Malik datangkan 4 orang saya tak tak maka Imam Malik kata laksanakan hukuman qazah 80 sebatan maka laksanakan qazah sebatan kali yang ke 80 tangan tertanggal dia kata ulama' dia terus tanya soalan itu dia tahu kata ulama' Allah jadi jangan sekali-kali kita mudah menuduh hari ni menuduh ni bukan kadang-kadang tuduh hang anak hang berzinah dah kadang-kadang tuduh pada anak bila kita tuduh pada hang anak zina bila kita tuduh hang anak zina siapa mak dia siapa mak kepada budak tu kita ada saksi lah jangan mudah-mudah kita menuduh memang takut yang kita tuduh tu adalah perempuan yang sah yang sah tapi dia dirogol bukan dia berzinah tapi hukuman tetap ada dan Nabi suruh sebab tu dah lambat kita nak tuduh hikmahnya falsafahnya jangan kita menuduh melainkan kita dah tabayun dah betul-betul jelas jangan suka-suka na'uzbillah sesama muslim maka kita dituntut untuk berbaik sangka insyaAllah ibu-ibu ayah-ayah muslimin muslimah rahimah kita singgah di sini kita ulang balik hadis yang kita sebut tadi sama-sama untuk kita ingat bukan ingat suruh buat tapi ingat suruh kita jauh dekat pun jangan kepada siapa kepada kita dan kepada seluruh zuriak keturunan kita an'abi hurayrata radiyallahu anhu an'in nabi sallallahu alaihi wasallama kala ijtanibus tafakun alaih wa lillahi tafi'ul hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh insyaAllah jadi insyaAllah kita selawat dulu sebenarnya kita berada dalam bulan radiyallahu anhu radiyallahu anhu jahe'ulah Terima kasih.